Kepala kantor wilayah hukum dan HAM Jawa Barat sening siang memeriksa kamar hunian serta fasilitas yang ada di dalamnya. Dari hasil pemeriksaan ini, Kak Kanwil memastikan sudah tidak ada fasilitas mewah seperti AC, kulkas, televisi dan barang elektronik lainnya di kamar hunian warga binaan. Sementara itu terkait adanya temuan kamar besar dan luas milik Siano Fanto, Kanwil Kemenkum HAM Jabar tidak akan merombak atau merobohkan kamar tersebut. Terhadap 51 kamar besar lainnya yang ada di LP Suka Miskin, pihaknya akan mengusulkan untuk digunakan atau diisi oleh 2-3 orang warga binaan. Kami akan menorong kembali kepada kawasan miskin agar mengusulkan terhadap kamar hunian yang dengan ukuran besar, ukuran besar ini, bila memungkinkan, diusulkan untuk digunakan oleh 2 atau 3 orang.